Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau membuat ramuan atau vitamin untuk burung teruncukan saya Dengan bahan dan alat yang sangat sederhana Mudah sekali untuk didapatkan dan pastinya disukai oleh burung teruncukan teman-teman Baik teruncukan bahan maupun teruncukan yang sudah ngacor ya Disini saya memberikan madu Ini ada madu murni kebetulan Kalau mau pakai madu sasetan juga gak masalah Yang seribuan Ini ada jepuk untuk wadah Sendok untuk mengaduk nanti Dan ini ada botol Saya isi air, air biasa Dan ini adalah vitamin yang saya gunakan teman-teman Ini vitacic Vitamin ayam ya teman-teman Biasanya digunakan untuk anakan ayam yang masih kecil Tapi saya pakai untuk burung teruncukan saya Oke pertama-tama ini teman-teman Kita masukkan vitacic ke dalam wadah Tidak usah banyak-banyak teman-teman Cukup sedikit aja Setelah itu kita tambahkan airnya Ini air biasa ya teman-teman Air keran Untuk pemberiannya Biasanya saya beraburung Satu wadah kecil Setiap pagi teman-teman Sebelum penjemuran Oke kita tambahkan airnya Setelah itu Kita tambahkan madu teman-teman Membuatnya cukup gampang teman-teman Sangat simpel dan mudah Teman-teman bisa praktekin sendiri Ini untuk madunya saya kasih Satu sendok ya teman-teman ya Nanti teman-teman bisa lihat sendiri Bagaimana burung saya Yang masih gira saja Suka sekali dengan ramuan ini ya Kita aduk teman-teman Biar merata Oke sudah jadi teman-teman Simpel banget Cara membuatnya cukup Gampang ya Biasanya kadang Saya juga mengasih Asam jawa teman-teman Untuk ramuan ini Satu Tapi untuk kali ini Saya tidak beri Untuk mudahnya Saya masukkan ke dalam botol tadi Oke Ramuan siap untuk kita berikan kepada burung terucukan Ini dia teman-teman burung terucukan saya Yang masih baru ini teman-teman Kemarin saya beli di obyokan Terucukan bahan ya Dengan harga 40 ribu Teman-teman bisa lihat sendiri burung Terucukan saya masih gelabakan Kita perhatikan apa burung kita mau minum ya Oke bisa teman-teman lihat sendiri Burung langsung Minum ya teman-teman ya Vitamin ini berguna untuk Menambah Napsu makan dan Dietan untuk burung ya teman-teman Biar tidak kurang Nutrisi dan Untuk prakteknya teman-teman bisa coba sendiri Karena cara buahnya juga sangat gampang Seperti yang saya contohkan lagi Sekian dulu teman-teman Video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Like dan subscribe-nya ya teman-teman ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih